bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu lily susanti di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan soal latihan PT Gempita Fashion yang dikerjakan di komputer ikutasi menggunakan aplikasi ABSS nah di video sebelumnya saya sudah mengerjakan terkait daftar pelanggan dan saldo piutang dagang untuk video kali ini saya akan membahas terkait daftar pemasok dan saldo utang dagang di input menggunakan aplikasi ABSS accounting versi 25 untuk membuat nama pemasoknya dulu itu ngekliknya di cut file dan cut list nah lalu bikin new pilih cut tipenya adalah supplier nah tinggal dibuat namanya yang pertama adalah Surya Collection ini video bagian 3 ya ini adalah supplier nomor 1 kalau di soal kita ada alamat kita buat kalau gak ada kita lewati oke kalau udah ini kalau nanti setiap mau muncul suppliernya terminnya N30 itu disetting disini di buying detailnya dibuat in given of day ini nya 30 ya seperti ini kita lanjut bikin baru lagi new yang berikutnya PT Indu Clothing yang ini ya ini juga kita setting sekalian in given oke lanjut yang ketiga CV Arta Sari oke sekalian kita buat juga N30 oke sekarang kita akan nginput saldo awalnya nah kalau di pelanggan saldo awal piutang tadi kan setup balance customer balance nah kalau untuk daftar pelanggan dan saldo utang dagang itu dia setup balance namanya adalah supplier balance untuk menginput saldo utang dagang per supplier per pemasok ya nah seperti ini lalu klik add purchase tinggal pilih namanya kita mulai dari yang pertama surya collection ini dia otomatis ya net 30 karena waktu settingan cut listnya itu di cut file itu sudah in given udah N30 jadi otomatis lalu tanggalnya kita ubah 28 Juli nah ini tanggalnya diubah 28 Juli 2022 kemudian nomor fakturnya kita buat disini kemudian saldo awalnya adalah 24 juta oke lanjut lagi bikin yang kedua yaitu PT Indo Clothing yang ini ya yang ini tanggalnya adalah 29 Juli angkanya adalah 15 juta 500 oke bikin baru lagi yaitu CV partasari boleh diketik boleh dipilih yang ada disini nah ini adalah tanggal 30 puluh ilahnya adalah 10 juta 300 ribu oke nah harus ada ucapan seperti ini artinya sudah balance nih out of balance amountnya adalah 0 nah kalau masalahnya disini ada angka berarti belum semua ter input tapi kalau sudah ter input semua ternyata kalimat linknya belum diisi artinya disini yang gak diisi diletak ini account list yang bagian account payable ini ini belum ada jadi ini berdasarkan link account yang ada di setup link account purchase account yang ini dia account payable mungkin kalau ada yang salah ini perhatikan apakah udah account payable nah kalau melihat yang udah di input tadi di transaksi jurnal di bagian purchase ini dia saldo awal sudah di input tadi jadi kalau mau lihat saldo awal yang udah di input dari video kedua dan ketiga ada disini di all ini adalah cara meng input terkait daftar pemasok dan saldo utang dagang kalau mau dihapus tinggal klik panahnya edit belet kalau mau diubah tinggal diubah saja demikian video kita kali ini meng input daftar pemasok dan saldo utang dagang terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati 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 selamat menikmati